Sesudem dilakukan proses pencarian, korban atas nama Asep yang dilapor ke Tebera di Sungai Ogan Tanjung Rajo berhasil ditebu ke jiri kondisi dak benyawa. Inilah saat-saat tim menemukan korban anyut di jerambah Sungai Ogan Tanjung Raja Ogan Ilir. Korban merupakan wargo Sakopalembang bernama Asep, 29 tahun, korban anyut pas mandi berenang di jembatan Sungai Ogan, Jalan Lintas Timur Sumatera, km 56, Kecamatan Tanjung Raja, Pado, Kemis 16 Mei 2024, sekiru jam 5 sore. Singgur ditemu ke Pado hari Sabtu, 18 Mei 2024. Kepala BPBD, Kebupatan Ogan Ilir, Edi Rahmat, bener ke kalau upaya pencarian tim akhirnya korban berhasil ditemu ke, sekiru jam setengah 11 pagi. Di desa penyandingan, Kecamatan Tanjung Raja dengan jarak 100 meter dari TKP. Tempat korban berenang, samungilang anyut di bawah arus Arisungi Ogan yang lagi deres sama tinggi. Sebelumnya, berdasar ke keterangan duo wong kawannya yang diperiksa di Polsek Tanjung Raja, Kapolsek Tanjung Raja AKP Hermansyah ngungkap ke kalau korban Asep merupakan kernet sopir penjajut telok yang datang ke Sungai bersama duo kawannya, yaitu Simba bin Masyur sebagai sopir telok, sama Sobri Ruanda bin Saudi sebagai kernet.